Assalamualaikum semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini ikut saya ya klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya oke sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang ketika di depan sudah ada kapura besar aku kembali bertanya apakah perumahan itu yang dituju dan begitu ia mengiakan aku langsung membelokkan kendaraan masuk ke dalam baru kali ini aku masuk ke perumahan ini biasanya hanya lewat melintas depan gerbangnya saja melihat di sekitaran bukanlah komplek perumahan mewah bisa dibilang hanya kelas menangnya kira-kira seperti itu setelah kapura gerbang perumahan terlihat ada pos kecil seperti pos satpam yang tepat di depannya ada portal besi dalam keadaan terbuka ketika sudah persis berada di depan pos itu aku bisa melihat ke dalamnya yang ternyata tidak ada siapa-siapa kosong aku terus masuk saja ke perumahan rumahnya yang mana mas? kembali aku bertanya dia menyuruhku agar terus saja mendengar sebab itu aku terus mengikuti jalan lurus yang memanjang jalanan komplek tentu saja sudah sangat sepi tidak ada seorang pun yang terlihat aku menjalankan mobil sangat pelan sambil menunggu perintah selanjutnya untuk berbelok kemana ini terus saja mas? tanya aku lagi dengan datar dia jawab agar lurus saja kok tidak belok-belok? memangnya rumahnya di mana? aku bertanya-tanya dalam hati penuh rasa penasaran sementara jalanan semakin ke ujung semakin gelap aku melaju seperti perintahnya terus masuk ke wilayah yang sepertinya belum banyak ada rumah berdiri aku semakin memperlambat laju ketika melihat ada tembok tinggi di depan jaraknya hanya sekitar 50 meter lagi mas, di depan jalannya buntu rumahnya yang mana ya? lagi-lagi aku bertanya dia pun menjawab kalau berhenti di rumah paling ujung di sebelah kiri lalu aku mengarahkan kendaraan ke rumah yang dimaksud memang ada rumah yang letaknya persis di ujung jalan sebelah kiri lalu aku berhenti memperhatikan rumah itu tapi tidak ada jawaban mas? kalimatku terhenti ketika melihat ternyata mobil dalam keadaan kosong tidak ada siapapun di dalam segera aku melihat di sekitar sepi tidak nampak penumpang itu berada di luar kemana penumpang tadi? apakah sudah turun? ah sepertinya tidak mungkin aku sama sekali tidak mendengar suara buka tutup pintu dan kendaraan baru beberapa detik saja berhenti pertanyaanku itu mengisi rasa aneh yang kurasakan sejenak kemudian aku mengarahkan pandangan ke rumah gelap di sebelah kiri yakni rumah penumpang terakhir tadi kemudian aku mengucak-uncak ke mata karena melihat kalau tiba-tiba sudah ada orang yang sedang berdiri di depan pagar rumah dari perawakannya aku yakin kalau itu memang penumpang tadi tapi kapan dia turun dari mobil? kok tidak ada suara buka tutup pintu mobil dan suara pagar rumah juga? kok bisa tiba-tiba dia sudah ada di dalam pagar di alaman rumah? semakin penasaran aku buka kaca mobil yang sebelah kiri untuk memastikan lagi setelah kaca sudah terbuka lebar aku semakin jelas melihatnya ternyata benar yang berdiri di balik pagar memang penumpangku tadi dia berdiri dalam gelap menghadap ke arah kendaraan aku masih bisa melihat wajahnya dengan jelas dalam keremangan dia tersenyum dengan muka yang masih datar dan tatapan kosong beberapa detik kemudian dia seperti mengucapkan sesuatu kali ini suaranya sangat pelan nyaris tidak terdengar tapi dari gerakan bibirnya aku menangkap kalau dia mengucapkan terima kasih melihat itu aku mengangguk pelan sekejap kemudian dia membalikkan tubuh lalu dalam gelap berjalan menuju pintu rumah jalannya sangat pelan dengan langkah yang guntai aku terus perhatikan pergerakannya sampai ketika ada pemandangan yang membuat jantungnya seperti berhenti berdetak setelah sampai depan penuh rumah dia tidak lantas berhenti melangkah untuk membuka pintu tapi malah terus berjalan laki-laki itu terus berjalan menembus pintu tanpa menulai kepada aku yang mulai ketakutan jelas sekali tubuhnya menembus pintu itu lalu menghilang masuk ke dalam rumah kaget melihat itu beberapa detik lamanya tubuhku kaku tidak bisa bergerak lemas dari ujung kepala sampai ujung kaki tapi beberapa saat kemudian dari kaca spion aku melihat ada gelatan cahaya dari belakang ada kendaraan lain datang dari arah belakang mobilku aku lalu membuka kaca jendela dan ternyata cahaya itu adalah lampu motor yang dikendari oleh satpam perumahan setelah dia sudah berhenti dia pun bertanya padaku semula menanyakan identitas dan kemudian ingin tahu apa yang sedang kulakukan dengan tergagap karena masih sok aku menjawab lalu mengantar penumpang mendengar jawabanku si bapak satpam mengajak untuk berbincang di pos saja biar lebih santai katanya tanpa bertanya apapun aku putar mobil lalu mengikuti motor satpam itu dari belakang sesampainya di pos satpam aku turun dari mobil lalu diajak untuk duduk di kursi kayu panjang aku kaget karena melihat kalau ternyata di pos satpam ada dua petugas lain padahal ketika masuk tadi aku tidak melihat ada orang sama sekali mas tadi ngantar penumpang ke rumah di ujung itu tanya salah satu satpam sambil memberikan aku segelas air minum setelah menenggak dengan ragus kemudian aku ceritakan peristiwa aneh dan seram yang baru saja aku alami setelah aku selesai menceritakan dari awal barulah mereka ganti bercerita yang membuat tubuhku semakin lemas setelah mendengarnya jadi penumpang terakhir yang aku antar tadi memang benar rumahnya di ujung jalan itu para satpam juga mempunyai gambaran yang sama tentang perawakan penumpang itu menurut mereka penumpang tadi namanya Husayiri lelaki berusia 30-an itu bekerja di Jakarta yang setiap dua minggu sekali pulang ke rumahnya di Beranti dimana rumah tersebut diuni juga oleh anak istri serta mertuanya tapi sekitar 6 bulan sebelum Pak Husayiri meninggal dunia dia mengembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan pulang waktu itu kendaraan yang dikendarai mengalami kecelakaan di daerah Kalianda setelah kematian Pak Husayiri keluarganya meninggalkan rumah lalu pindah ke tempat lain dan sejak saat itulah rumah mewah tersebut menjadi kosong Pak Satpam juga bercerita ternyata aku bukanlah sopir travel pertama yang mengalami kejadian ini sebelumnya sudah beberapa kali ada travel yang juga mengantar alamah rumah Husayiri pulang ke rumahnya dan dari situ juga aku jadi teringat ucapan perempuan tadi yang menyuruhku untuk langsung ke pangkalan saja tidak mengantar penumpang tersebut mungkin juga perempuan itu sedari awal tidak tidur karena merasakan aneh yang ganjil dengan pria tersebut sebulan berlalu kejadian yang ku alami itu tidak ku ceritakan pada Bang Toping maupun rekan yang lain aku tidak ingin jika dianggap mengada-ada atau menakut-nakuti aku merasa bersyukur karena tidak terjadi hal buruk padaku dan aku tetap menjalankan profesiku sebagai sopir travel di malam hari aku berdoa semoga tidak menemui hal yang sama atau justru sesuatu yang lebih menyeramkan sudah siap Bang tanya aku pada Bang Toping setelah selesai dari toilet dia hanya memberi jawaban dengan jari jempol aku pun masuk ke mobil mulai mengecek semua perlengkapan tapi saat melihat ke kaca spion perasaanku menjadi tidak karuan pemandangan yang sama persis kembali aku temumi ada empat penumpang dan semuanya adalah wajah yang sama dengan sebulan yang lalu barang bawaan termasuk tempat duduk mereka tidak berubah aku bingung harus berbuat apa saat ku ambil dan kulihat alamat di dasbor alamat itu juga sama ketikanya mempunyai alamat yang masih kuingat dan dapat kupastikan kalau lelaki bernama Pak Useri tersebut akan turun di tempat yang sama di rumah kosong kawasan perumahan berhenti seketika jantungku berdentak kencang bingung harus bagaimana saat memutuskan untuk membatarkan perjalanan tiba-tiba mobil tidak bisa kubuka begitu pun dengan jendela yang menutup jalan Bang perempuan yang paling belakang berucap disusul bau parfum tercium menyeruah dan mau tidak mau aku terpaksa menjalankan mobil dadaku bergemuruh dipenuhi rasa takut tapi bagaimanapun juga malam ini harus terlewati tampak jalanan sudah sangat sepi hanya terlihat di semalam dan sesekali kendaraan pribadi yang datang dari arah berlawanan lampu penerangan jalan yang masih sangat jarang hanya ada di beberapa persimpangan besar saja selebihnya gelap wilayah yang letaknya kira-kira 30 menit selepas pelabuhan Bakoni malam ini terasa sungguh menyeramkan jalannya meliuk-liuk membelah gunung dan berbukitan kemudian kondisi jalan yang cukup bagus membuat pengemudi cenderung untuk menginjak pedal gas dalam-dalam makanya sering terjadi kecelakaan di wilayah ini memang kalau siang hari kita akan disukui pemandangan yang indah tapi akan berbeda kalau malam tiba situasi dan pemandangan yang cukup menyeramkan sama juga denganku pada malam itu sebenarnya aku merasa bergetar ketika melintas jalanan ini yang pada waktu itu sudah sekitar jam setengah satu malam terus memaksa mata untuk melihat fokus ke depan berkonsentrasi mengemudikan kendaraan membelah hutan dan gunung di daerah Lampung Selatan sepanjang perjalanan aku terus berdoa dalam hati di tengah rasa was-was dan takut aku memohon agar tidak terjadi hal buruk pada aku beberapa saat kemudian gerimis tiba-tiba turun aku melihat ke kaca spion seperti yang lalu semuanya tertidur kecuali perempuan yang duduk di jok belakang meski terhalang sandaran tapi aku dapat memastikan kalau dia duduk tegak beberapa kali aku mengusap wajah dengan tangan salah satu cara yang kulakukan untuk mengusirkan hantu air hujan benar-benar membuat jarak pandang semakin pendek hal inilah yang membuatku mengemudikan kendaraan dalam kecepatan rendah kemudian sampailah di wilayah yang letaknya kira-kira 2 jam selepas pelabuhan bakauni tanjakan tarahan tanjakan tarahan disebut sebagai tanjakan maut karena sering memakan korban lokasinya berada di Kabitung Kabupaten Lampung Selatan tanjakan yang sangat curam ini identik dengan kesan angker bagi pengendara yang melewati tanjakan ini disarankan tetap fokus dan berhati-hati kabarnya terdapat 2 makam keramat di tempat ini dan disurigai menjadi penyebab kecelakaan meski aku tidak pernah menemui keganjilan setiap kali melintas namun menurut kawan-kawan sering ada penampakan makhluk halus di tanjakan ini panjangnya tanjakan itu membuat kendaraan yang melintas harus paham dengan kondisi jalan terutama terbesar dan sepeda motor di awal tahun 2000 tanjakan tarahan diperbaiki menjadi lebih landai dari sebelumnya dan konstruksi jalan yang sebelumnya hotmic dibuat dengan corbeton sejak saat itu tanjakan tarahan sudah sedikit berkurang curamanya dan jalan sudah tidak berlubang tapi cerita mistis terus berhembus dibalik keangkeran tanjakan maut itu konon setiap tahun bahkan setiap bulan kerap memakan korban jiwa akibat kecelakaan lalu intas aku terkesiap ketika melihat di samping kiri depan jelas sekali aku melihat semua penumpang berada di sana empat orang itu secara bersamaan menatap tajam ke arah mobilku yang melaju pelan untuk memastikan aku pun menengok ke belakang dan semua jok dalam keadaan kosong tidak ada seorang pun yang tersisa nyaliku menjiut ketakutan itu membuatku kemetaran sungguh suatu hal yang tidak dapatku bayangkan membawa penumpang yang sama dan salah satunya ku ketahui sebagai arwah gentayangan dan kali ini kesemuanya menghilang dan muncul di tanjakan tarahan sebisa mungkin aku tetap fokus pada jelanan tentu saja dengan doa yang masih berkumandang dalam hati sampai akhirnya ketika sudah hampir jam 1.30 malam sampailah di kota kalian dia kalau sudah lewat kota ini berarti sudah berakhir jalan yang keadaan yang cukup menyeramkan tadi beberapa belas menit dari kali anda aku yang kebingungan melihat lampu menyala dengan gambar khas lambang pertamina pertanda kalau itu adalah pom bensin segera aku belokkan mobil beristirahat sejenak untuk menenangkan diri aku merasa bersyukur malam ini Tuhan melindungiku dan aku putuskan beristirahat sampai pagi di pom ini semalaman aku tidak bisa tidur hatiku masih merasa ngeri membayangkan apa yang ku alami sungguh satu kejadian jangkal yang sangat menyeramkan dan karena penasaran maka aku putuskan untuk menyelidiki siapa saja arwah kentayangan tersebut setelah membersihkan diri aku pun berangkat menemui penjaga pos lalu lintas di pos tarahan beliau adalah Pak Johari meski tidak menceritakan secara detail namun pada garis besarnya dalam sebulan terakhir sebanyak sembilan nyawa melayang akibat kecelakaan lalu lintas di tanjakan tarahan dan yang diingatnya adalah saat empat korban meninggal yang mana salah satunya memang bernama Husayri sebelum dua peristiwa kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan empat orang meninggal di dunia itu ada beberapa kejadian aneh yang dialaminya seakan memberitahu kalau akan ada kejadian kecelakaan meskipun begitu selama ini beliau tidak pernah diusik arwah para korban mendengar cerita Pak Johari aku menjadi yakin bahwa para penembang tersebut itu adalah korban di tanjakan maut itu hari itu juga aku membeli kembang untuk nyekar lalu melakukan acara doa di sana tepatnya di tempat para arwah menampakkan diri aku melakukannya sendirian dengan kusuk aku berpikir mungkin mereka mengharap doa di tempat itu bisa saja ada bagian tubuh yang hilang di sana sehingga dimanfaatkan oleh bangsa jin untuk menyesatkan tapi sebagai orang awam aku hanya bisa berdoa dan memohon agar kejadian serupa tidak terulang tidak bisa terbayangkan bagaimana takutnya perasaanku saat kedua kali membawa mereka seakan nyawa terlepas dari laga setelah kejadian tersebut aku absen bekerja selama hampir dua minggu setelah merasa benar-benar tenang barulah aku kembali bergabung ke terminal saat ini tanjakan tarahan selalu dibenahi untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas seperti memasang pembatas jalan pita kejut jalur keselamatan lampu dan rambut jalan hingga benar peringatan selamat menikmati oke saya kira cukup cerita kali ini untuk cerita-cerita lainnya silahkan buka di bagian video dalam channel ini di playlist cerita bergambar sekali lagi terima kasih ya jangan lupa like komen share juga boleh dan untuk yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe semangat berkarya akhirur kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati